Intro Video mengenai kali ini nak ngajak dulu-dulu untuk jingok persona dari danau suji yang berada di kecamatan lembak Morenim danau ini merupakan danau peninggalan Jepang yang konon namanya juga berasal dari salah satu dari tersendado Jepang Cak Mano ceritanya dan apa persona dari danau suji ini tonton video Bang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu Bang Dayat di channelnya Wong Palembang jangan ngaku Wong Palembang kalau belum subscribe channel Bang Dayat dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Kali ini kita akan berpelajaran ke Danau Suji yang memiliki keindahan dan histori dari zaman Jepang berlokasi di kecamatan lembak Kabupaten Morenim Sumatera Selatan hanya sekitar 90 menit dari Palembang dengan penjalanan darat Danau Suji ialah objek wisata baru di Sumatera Selatan belum setahun dipublikasi ke namun sudah menjadi buah beber dan viral di media sosial dan bahkan pemberitaan Cak Mano dolor-dolor sudah pernah ke sini atau belum? Ibu asalnya dari mana? Palembang saya dari Palembang saya Jogja 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 menetap di Palembang tahu tentang Danau Suji ini dari mana? dari kawan-kawan Arisan sih sebenarnya pertamanya artinya Danau Suji ini sekarang lagi ngehits di Palembang makanya kita penasaran kita datang ke sini ternyata kita enak juga makan di sini ya kita lapar habis kita nge-lapar jadi kesannya apa ke sini? aduh kita bangga ya bahwa Palembang Sumatera Selatan punya tempat seperti ini jadi kita gak usah jauh-jauh ya kemana-mana ya asalnya dari mana? dari Batu Rajo dari Batu Rajo tahu tempat ini dari mana? dari Instagram Kak jinggok-jinggok dari Instagram kemarin nah Cak bagusnya kan laju ke sini laju sama kawan dari Modong ke sini oh gitu ya setelah ke sini kesannya apa? kesannya ya bagus sih sini tapi yang tanah-tanahnya ini nah kalau bisa tuh dikasih apa Cak itu nanti ada kosongnya yang di depannya tuh ya oke ada kesan lain? sudah kesannya pokoknya mantap oke terima kasih ya untuk menuju lokasi ini mudah bisa menggunakan mobil dengan perjalanan sekitar 90 menit dari kota Palembang dari Palembang bisa menggunakan tol Palindra kemudian turun di Indra Layo keluar tol belok ke kanan kemudian ikuti jalan menuju ke kota Prabu Mule namun objek wisata ini tidak sampai ke Prabu Mule setelah memasuki kecamatan Lembak bersiap untuk menfokuskan pandangan di sebelah kiri untuk memasuki simpang desa Kemang kemudian ikuti mejalannya tidak seberapa jauh dan ditemu ke petunjuk memasuki area objek wisata ini untuk tiket masuk pun relatif murah dan penjangkau hanya Rp5.000 per orang untuk mobil Rp5.000 dan motor Rp3.000 selamat menikmati Mungkin mangcek bicek tidak terbayang ke sebelumnya kalau tempat ini dulunya ialah tempat yang jauh dari kata menarik danau alami yang galak yang galak dijadikan ke tempat mancing oleh warga sekitar namun sekarang tempat ini menjadi magnet untuk dikunjungi dan menjadi destinasi wisata baru selain memiliki suasana yang indah objek wisata ini juga punya nilai histori yaitu diakini pernah berdiri markas dan juga dapur umum untuk sendadu Jepang pada masa kependudukan Jepang danau ini disemat ke sebagai danau suji karena berasal dari nama jenderal ternama Jepang yaitu suji jenderal suji ini pernah tinggal dan menetap di kawasan ini karena itu kawasan ini disebut oleh masyarakat sebagai danau suji di objek wisata danau suji ini kita bisa menikmati berbagai fasilitas walaupun di katoke masih baru namun bisodika katoke juga sudah lengkap mulai dari lapangan parkir yang luas saung-saung area santai dimana kita bisa duduk-duduk santai sambil menikmati keindahan danau bahkan saat mengdayat ke sini sempat berimajinasi membayang ke keadaan tempoh dulu saat kawasan ini masih menjadi markas sendadu Jepang dan jikalau sudah ingin menggerakkan persendian saatnya untuk naik perahu bebek atau perahu tradisional ayo tunjukkan kemampuan dan mendayungmu selain fasilitas saung dan perahu disini juga ada sport-sport foto yang menarik mulai dari awal masuk sampai ujung banyaknya yang bisa dijadi ke spot foto bermacam-macam tema pula mulai suasana hutan, danau hingga area rekreasi cocoklah untuk para selegram untuk mengunjungi tempat ini kalau sudah terasal cacing-cacing perut mulai unjuk rasa mangcek-bicek tidak usah khawatir disini juga ada spot untuk belanja makanan bahkan kalau saat panggilan tertinggi kita datang untuk mendirikan sholat juga tidak usah khawatir karena sholat pun sudah tersedia sampai sejauh ini mangdayat nilai untuk objek wisata baru sudah bisa dikatakan luar biasa apalagi pengelolaannya dilakukan oleh satu keluarga bersama warga sekitar masih terjinguk juga pengelola masih terus melakukan pembangunan dan penambahan fasilitas di kawasan ini tinggal kita tunggu tanggal mainnya baik bakal ada apa lagi disini kaget pastinya mangdayat yakin akan membuat kita makin nyaman untuk menghabiskan waktu disini mengingat kelahiran objek wisata ini bersamaan dengan kunjungan pandemi COVID-19 di bumi manusia ini membuat objek wisata ini betul-betul memperhatikan protokol kesehatan sehingga bisa mengurangi kekhawatiran para pengunjung untuk datang kesini namun para pengunjung juga harus sama-sama mentaati protokol kesehatan ya jangan lupa pakai masker saat berkunjung kesini yo kalau nak berfoto bolehlah dibuka tapi abis itu jangan lupa pasang lagi ke penjuru dunia mangcek bicek mari kita dukung berkembangnya pariwisata di Sumatera Selatan pada umumnya dan di Palembang pada khususnya agar terus berkembang dan pacar meningkat ke depisah untuk kota kita tercinta ini yang otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya kalau bukan kita siapa lagi yang akan terus mengembangkan kota kita ini jangan lupa juga untuk kenali sejarah, budaya, dan segala karifan lokal kota kita agar tidak punah ditelenjaman dan terkontaminasi budaya luar demikianlah video Mang Dayat mengenai Dana Suji terima kasih untuk dolur-dolur yang sudah support channel Mang Dayat dengan subscribe, like, share, dan komen kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih